Halo para pendengar, gue udah baca cukup banyak komentar yang ngomong kalau mereka tidak suka anime jaman sekarang karena rata-rata anime jaman sekarang adalah anime dengan MC yang OP. Nah biasanya komentar seperti ini akan diikuti dengan kalimat yang ngomong kalau anime jadol lebih bagus daripada anime jaman sekarang. Kedua hal ini bisa jadi dua topik yang berbeda dan kapan-kapan bakalan gue bahas. Tapi di konten kali ini gue pengen ngomongin soal anime dengan MC yang OP dan kenapa gue suka dengan karakter OP. So, mari kita bahas sebentar aja. Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu kalau apa yang gue omongin di video ini belum tentu benar. Karena gue nggak ngomong pakai data, melainkan ngomong hanya berdasarkan pemikiran dan pengalaman pribadi. Jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang gue omongin. Oke, mayoritas MC OP biasanya gampang kita temukan di cerita fantasi ataupun isekai. Dan juga tipe MC seperti ini dapat kalian temukan dengan mudah di berbagai cerita manua hunter ataupun manua tentang game. So, bisa dibilang kalau di jaman sekarang, karakter OP sudah menjadi sesuatu yang mainstream dan gampang banget untuk kita temukan. Beda halnya dengan jaman dulu, di mana mayoritas anime jaman dulu selalu jualan MC dengan gimmick zero to hero atau dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang paling diakui. Contohnya seperti Naruto, One Piece, Bleach, dan berbagai macam judul cerita shonen lainnya. Nah, kalau jaman sekarang, cerita jajepangan semakin lama semakin banyak dan semakin luas. Dan sudah ada banyak cerita dengan MC yang langsung OP dari awal. Di mana mereka langsung mendapatkan kekuatan super kuat sehingga mereka menjadi sosok paling kuat sejak awal cerita. Hal ini ngebuat musuh yang dilawan si MC jadi terasa lemah dan semua yang MC lakukan jadi terlihat mudah. Nah, tahukah kalian? Perkara ini memunculkan argumen kalau anime jaman sekarang sudah tidak lagi mengajarkan tentang proses. Makanya kita diperlihatkan MC yang sudah langsung OP sejak awal cerita. Sehingga ditakutkan hal ini dapat ngebuat mental para penontonnya jadi pemalas dan ingin segala sesuatu jadi serba instan. Nah, kalau menurut gue, argumen ini tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Karena gue yakin kita semua setuju kalau yang namanya hiburan tidak serta bertambah menentukan sifat atau dapat ngebuat sifat kita berubah drastis. Contohnya gini, kalian semua pasti tidak terima kalau ada yang ngomong game tembak-tembakan seperti PUBG dan Call of Duty mengajarkan kita untuk menembak orang lain. Atau contoh lainnya, misalnya kita main game GTA. Apakah ini ngebuat kita semua yang pernah main game GTA jadi orang barbari yang nembak sembarangan di tengah kota? Nah, sama halnya dengan tontonan. Apakah ketika kita nonton Doraemon, anime itu malah ngebuat kita jadi cengeng sama seperti Nobita? Ketika nonton Samurai X, ngebuat kita pengen nebas orang. Atau ketika kita nonton mas-mas gergaji, ngebuat kita pengen langsung pegang dada orang sembarangan. Kan tidak? Lalu apa bedanya dengan cerita MCOP? Sedikit banyak mungkin ada hubungannya, tapi itu tidak bisa jadi alasan utama untuk menyalahkan cerita dengan MCOP. Makanya, ketika dibilang kalau MCOP ngebuat penontonnya jadi pengen segala sesuatu serba instan, gue rasa argumen itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Lagipula, zaman sekarang tuh masih banyak loh anime dengan MC yang tidak OP. Karena jualan anime shonen dari dulu sampai sekarang masih tetap sama, yaitu MC dari Zero Two Hero. Oke, sekarang gue bakal jelaskan alasan kenapa gue suka dengan cerita MC yang OP. Dari dulu nih, gue sering banget ngikutin cerita shonen di mana MC-nya selalu grinding dari yang awalnya lemah hingga jadi yang paling kuat. Tapi, apa kalian sadar kalau hampir semua cerita shonen yang jualan karakter Zero Two Hero, ceritanya selalu berakhir ketika si MC sudah berhasil jadi hero, alias berhasil jadi orang terkuat setelah mengalahkan musuh terkuatnya. Dengan kata lain, sebenarnya nih, puluhan episode, bahkan ratusan episode yang kita tonton selama ini, sesungguhnya hanyalah episode grinding sebelum akhirnya si MC bisa berhadapan melawan boss terakhir di ceritanya. Nah sekarang, pernahkah kalian bertanya apa yang akan terjadi ketika MC di cerita shonen berhasil jadi orang terkuat? Kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan kekuatannya sekarang? Apakah dia akan hidup damai atau malah bertarung terus sampai mati? Kalau butuh contoh, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Bleach tamat dan Ichigo nikah? Apakah Ichigo akan buka kiosk? Apakah Ichigo daftar jadi pegawai? Atau Ichigo hidup santai? Atau kalau butuh contoh lain, Kimetsu no Yaiba? Ketika Tanjiro berhasil mengelakkan Mugen, kira-kira apa yang akan Tanjiro lakukan? Apakah menua bersama istrinya? Apakah buka jasa konsultasi? Atau jadi pengangguran? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab oleh mayoritas cerita shonen yang jualan karakter Zero Two Hero. Karena ketika ceritanya tamat, biasanya ceritanya pun akan langsung time skip dan kita hanya diperlihatkan sekilas mengenai apa yang terjadi di masa depan. Nah, hal seperti ini yang tidak ada di cerita shonen bisa kita temukan di cerita dengan MC yang OP. Karena mereka dari awal sudah OP, jadinya kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu hingga puluhan bahkan ratusan episode hanya untuk melihat mereka grinding. Dan kita bisa langsung melihat hasil akhir ketika mereka sudah jadi yang terkuat. Hal inilah yang membuat gue suka dengan cerita MC OP yang biasanya ada di cerita fantasi dan juga Isekai. Gue tuh selalu penasaran apa yang akan dilakukan oleh suatu karakter ketika mereka telah menjadi yang paling kuat. Nah, ternyata rasa penasaran gue bisa terpuaskan ketika nonton anime fantasi ataupun Isekai yang mayoritas MC-nya OP. Dari sini pun gue tahu ketika seseorang telah menjadi yang paling OP, ada beberapa karakter yang memilih untuk hidup tenang dengan mendirikan desa, berkebun, jualan, hidup tenang dengan keluarga, ataupun sekedar jalan-jalan mengelilingi dunia. Ada juga karakter yang milih untuk buka toko, buka apotik, ngebuat organisasi bayangan, ataupun menggunakan kekuatannya untuk melawan kejahatan. Bahkan ternyata ada yang malah jadi penjajah dan juga penjahat. Nah, semua cerita ini bisa tereksplor berkat MC-nya yang sejak awal sudah OP. Karena kalau MC-nya lemah, tentu akan sulit membuat mereka dapat hidup dengan tenang karena adanya gangguan dari pihak luar yang tidak mampu dilawan balik oleh si MC. Selama masih ada gangguan dari pihak luar, maka kemungkinan besar si MC hanya akan fokus memperkuat diri untuk bisa menghadapi gangguan tersebut. Dan hal ini yang biasanya disukai oleh banyak orang, karena bagian ini dianggap sebagai bagian yang paling seru. Nah, kalau dicerita dengan MC-OP, biasanya ketika suatu karakter sudah berhasil jadi yang paling kuat, ceritanya sudah tidak lagi menarik bagi orang yang suka cerita seru, karena sudah tidak ada lagi musuh yang mampu bertarung setara melawan si MC. Tapi justru karena hal ini, ceritanya pun bisa bergerak ke arah yang lain, dan bukan cuma tentang grinding terus-terusan. Kalau kita hubungkan dengan topik sebelumnya, cerita shonen memang bisa mengajarkan kita tentang yang namanya proses, dan seberapa sulit jalan untuk bisa mencapai tujuan. Tapi di lain sisi, cerita shonen tidak pernah menceritakan apa yang terjadi ketika si MC berhasil mengalahkan bos terakhir. Dengan kata lain, cerita shonen tidak mengajarkan kita mengenai apa yang harus dilakukan ketika tujuan kita telah berhasil dicapai. Dan hal ini justru bisa kita temukan di cerita dengan MC-OP. Intinya, yang pengen gue sampaikan, kalau kalian berharap cerita yang MC-nya tidak langsung kuat, ya jangan nonton anime dengan MC-OP. Itu namanya kalian menetapkan ekspektasi di tempat yang salah. Sudah tahu MC-nya OP, malah protes karena grinding-nya nggak kerasa. Padahal di saat yang bersamaan, ada banyak judul shonen yang juga rilis dan masih menggunakan konsep Zero to Hero. Ingat ya, di sini gue nggak ngomong kalau cerita shonen itu jelek, atau cerita MC-OP itu bagus. Karena yang namanya bagus dan jelek adalah perkara selera. Yang ingin gue sampaikan di sini sebenarnya, mau cerita apapun itu, mau cerita shonen, cerita horror, cerita gore, cerita dengan MC-OP, cerita manua Korea, ataupun China, semuanya punya karakteristik masing-masing, dan punya poin positif serta negatifnya masing-masing. Jadi, kalau kalian nggak mau kecewa ketika ngikutin suatu cerita, ada baiknya perhatikan dulu, apakah kalian cocok dengan cerita itu, atau tidak. Kalau menurut kalian gimana nih, apakah kalian tipe orang yang suka dengan MC-OP dari awal, atau kalian lebih suka MC lemah yang pelan-pelan jadi OP? Coba komen di bawah pendapat kalian. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye.